Intro Tadi saat break saya sempat berbincang, ternyata ada hal yang agak berat untuk disampaikan Pak Suroto Tapi saya yakinkan bahwa Pak Suroto harus bicara juga, karena ini yang kemudian disampaikan Pak Suroto, saya ingin tanya kepada Anda, tenang saja gak apa-apa Siap, siap Saya ingin tanya, tadi kan disebutkan bahwa pakaian dalam vina itu pada saat disebutkan, ditemukan tewas itu dalam kondisi rapih, tidak kurang sesuatu apapun gitu ya Betul Saya ingin tanya, kondisinya tidak kurang sesuatu apapun, kondisinya gak ada yang robek, gak ada yang tergesa Tidak ada Tidak ada Utuh berarti ya Yang ingin saya tanyakan, pertama kali Anda temukan pakaian dalam vina, celana dalamnya Betul Itu dalam kondisi yang Anda katakan tadi melorot Ya Melorot ya Betul Dalam kondisi melorot, tapi tidak ada robek, tidak ada gesekan apapun Jadi utuh, tapi melorot saja Betul Oh maaf Terlihat vaginanya Kelihatan Kelihatan Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun Tidak menemukan, ada sotek ada disitu Anda melihat pada waktu itu, Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya Betul Diminta oleh siapa? Gak ada yang minta, di samping saya ada Pak Supari, tak betulin Pak Supari itu polisi Polisi, anggota polisi Oh tidak ada yang minta Tidak ada yang minta Anda angkat Angkat sedih langsung Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang Masih teriak Masih merintih Aduh tolong Dia merintih terus Terus Anda Rapikan celana dalamnya Saya naikin aja Pak Turun kira-kira sepaha Segini Bahwa itu tempat melorot Tidak Kan bisa saja Anda berbohong misalnya Sebenarnya tetap di pakaian di aslinya Tidak melorot Dan saya mau berbohong tidak ada untungnya bagi saya Dan Celana itu benar-benar saya yang betulin Karena Gak begini, kan foto itu tidak perlu detil ya Artinya dari jauh misalnya Dalam kondisi Eki, Vina dan motornya misalnya Tidak ada foto itu Tidak ada Jadi fotonya Yang saya juga punya Fotonya adalah Ketika di TKP Vina dalam kondisi Dia memakai celana dalam yang Proper Yang Normal Itu siapa yang fotoin? Kurang tahu Tapi ada foto itu Anda sempat lihat? Gak pernah lihat? Di jembatan Gak pernah lihat? Di jembatan Pada saat ditemukan Dalam kondisi Celana dalamnya Tersingkap betul Tapi Maksudnya roke tersingkap Atau celana yang tersingkap Tapi celana dalamnya normal Iya Karena Itu yang saya dapatkan Saya betulin celana itu Si korban itu Merintih terus Dan kakinya Kalau nggak salah Sebelah kiri Itu bergerak Dan bergerak terus Dan jaket yang kubat Nutupin itu selalu Terlepas Saya betulin jaket Nutupin korban itu Sampai dua kali Oke jaket itu Sambil nungguin mobil Datang Oke baik Saya ke Bung Farhat Bung Farhat Anda bisa Menengar saya jelas? Bung Farhat Bisa Iya Ini data yang menarik juga Artinya ditemukan pertama kali Meskipun Bung Farhat juga Dapat fotonya juga Betul ya Waktu pasti TKP itu Celana dalamnya normal Betul ya? Betul Betul Tapi kemudian Sesungguhnya Sebelumnya Tidak normal Turun sekitar 30 cm Dalam kondisi celana dalam Yang utuh Itu kan orang akan berpikir bahwa Oh ini kenapa Kok bisa melorot Celana dalamnya 30 cm Dengan kondisi celana dalam Yang utuh loh Tidak robek Tidak bekas kecelakaan Anda mau Nyampaikan apa soal ini? Bung Farhat Kalau saya saat ini Tidak terlalu tertarik dengan Saksi Suroto yang kita anggap Banyak bohong itu Karena nih Hampir seluruh saksi hari ini Tidak ada yang mengatakan itu Pembunuhan Saksi yang hajar semua mengatakan itu percelakaan Iya iya Silahkan Silahkan Padahal Bina itu meninggalnya bukan di tempat Bukan ke M11 Bina itu meninggal jam 01 Tanggal 28 Di rumah sakit Agustus Di rumah sakit Jadi kalau si Mega Dengan Widi Dengan Widi mengatakan Sempat menelpon Dan ada petugas polisi mengatakan Bahwa mereka lagi kecelakaan Dan sudah dibawa ke Gunang Sunan Gunung Jati Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Tadi Pak Suroto juga tidak mengatakan meninggal Tetapi merintih pukul 22 lewat 15 Dan tadi yang pernyataan yang Tadi pengecara yang Melaporkan saya itu Oke Yang beringat Tapi saya mau tanya dulu deh Ke Anda deh Saya mau tanya ke Anda deh Anda dilaporkan ini merasa bahwa Anda diintimidasi gak sih? Padahal Kalau Hanya ada pernyataan salah kan Saya tidak takut Saya tidak takut dengan namanya Rasman Saya tidak takut Seribu Rasman itu kita gak takut Rasman itu pernah dipecat Di Kongres Advokat Indonesia Ya Kemudian Rasman itu Dipecat dengan tidak hormat Ya Satu catatan Kedua Data basnya Ya Berita cara sumpahnya Diajukan di Ambon Sedang kita lagi tuliti Diajukan oleh HP Nah disini ada Ibu Yasa Sarif Apakah benar Rasman itu anggota HP Karena Setau kami Dia anggota Kongres Advokat Indonesia Lari kemana kau Ya Jangan kau berpikir Bahwa kau masih menggunakan Bas Kau itu masih sebagai lawyer Nah jadi Kau harus fair juga dong Bahwa Kedua dipecat Kau hadapi Bukan kabur Dan kita akan bersurat lagi Ke pengadilan Oke Jadi apa yang Anda sampaikan Yang apa yang kita sampaikan itu benar Bahwa Mantan pengacara itu benar Tapi kan masih bisa beracara Bung Rasman Bukan masalah Masih beracara Tapi secara etika moral Dia ini Enggak bisa Dia itu sarjana apa Kau sarjana jadi pengacara Sarjana apa Rasman Sarjana hukum Atau sarjana agama Ya kan Oh mengerti Persoalan ini Boleh dijawab Tunggu tunggu Satu Oke silahkan Putus 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 Diulangnya lagi Diulangin lagi Bung Farah Uji otakmu Malam ini Malam ini saya mau uji otakmu Pertamaannya Rasman Oke Baik Silahkan Bung Rasman Saya rasa Kalau debat Tujuh terkidana Dan saya ketatat Dari 3-3 tahun 8 bulan Tidak Jawab Bukti apa Yang membuat Anda yakin Penyidik yakin Yang menyatakan mereka itu adalah Pembunuh dan memperkosa Bukti apa yang Anda miliki Jawab Oh ini soal kasus fina Jawab Ada dua silahkan Bebas Soalnya panjang lebar Jawab Jawab aja Ada dua silahkan Bukti apa Kau gak jadi gila kau dijawab ini Tunggulah saya jawab Jawab Kau gak akan bisa jawab Eh kau dengar baik-baik Kau ini di mata saya Bukan siapa-siapa Jawab Bukti apa Mana ada handphone Siapa-siapa di mata saya kau Bukarat Gantian dulu sebentar Bukarat Eh Kau ngomong saya dengarin Kau ngomong saya dengarin Dengarin dulu Saya menahan Karena saya lebih sportif Karena saya merasa Saya lebih dewasa dari kau Walaupun kau Sudah biar lama pengajar Ya Pertanyaan kau ada beberapa Biar saya jawab dulu semua Ya dijawab Kau dengar Satu Sehebat apa kau Iya Sehebat apa kau Sehebat kau menghajar saya 22 bulan Dan saya sekarang SP3 Laporan terhadap jasa palsu Kan kau udah mau ucapkan selamat Atau tidak Buktikan otak kau Buktikan otak kau Satu poin ya Poin yang kedua Poin yang kedua Jawab 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 Poin yang kedua Dia gak bisa jawab Kau dulu bilang ke saya Hanya pengakuan tersangka Tidak ada buktinya Bunga Rasa Tersangka Dan semua pengakuan tersangka Saat ini sudah dikabut semua Ya baik Kita berikan kesempatan Dia jawab terus Tolong di bilang Tertif ini orang Hanya di bawah sumpah Tidak ada bukti Sebut Mana Oke Baik Kita berikan kesempatan Kepada Bunga Rasa Sebentar dulu Bunga Rasa Dengar dulu dong Biar saya ngomong Nanti saya berikan kesempatan Bung Farhat lagi Silahkan Iya Langsung aja Sebut aja Dua bukti Sebutkan Oke Nanti saya tanyakan Bunga Rasa Bunga Rasa Bunga Rasa Pertanyaan kamu ada 4 poin Saya suruh jawab 2 Dia gak bisa Aku hanya tanya Nanti bisa atau tidak Kan ditunggu dulu jawabannya Oke Dia gak bisa Dia gak bisa jawab Berikan kesempatan dulu Bung Farhat Dia gak bisa Dia gak ngerti Iya stop dulu Baik Silahkan 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 Nah Saudara Jawab Iya Wah ini orang sudah lama-lama saya takut sakit jiwa nih Bawa aku rumah sakit nih Udah Udah Bukti apa Bukti apa Pertama Saya katakan bahwa Siapa yang memperkosa Apa buktinya Udah-udah suruh Hentikan aja dia nih Bunuh apa Oke kita kembali Saat lagi Bapak bersama kami Di rakyat bersuara Dan 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 Oke Terima kasih telah menonton!